Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di channel Ardiansara Miarno Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Bagi yang baru datang di channel saya ini saya ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan kunyikan loncengnya tentunya Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat lebih dekat lagi mobil Genio tahun 1992 1600 cc yang ada di belakang saya ini Jangan lupa untuk menonton videonya sampai akhir Ini teman-teman ada gak yang punya pengalaman menaiki mobil yang ada di belakang saya ini Kalau ada, share dong pengalamannya di komen bagaimana perasaannya menggunakan mobil Genio yang ada di belakang saya ini Saya tunggu ya komennya Yang belum tahu, mobil yang ada di belakang saya ini Sudah menggunakan radiator dengan tipe two-play ya Atau lubangnya itu ada dua Jadi gak perlu khawatir lagi Karena tentu sudah aman dan gak akan overhead lagi Kita bisa menggunakan mobil ini untuk perjalanan jauh dan gak perlu was-was lagi Baik teman-teman Kita mulai dari bagian belakang Itu sangat mewah sekali Apalagi dengan merk Honda ya Untuk disini teman-teman bisa lihat lampu platnya Dan ada logo Honda disini tentunya Untuk pelakangnya sudah menggunakan pelakangnya Pelakang standar ya Ukurannya 14 ring Atau ring 14 Ukuran ban sendiri adalah 185 per 60 Ini merknya Campiro Atau Campiro GTX 60 Untuk Tengki bahan bakar Membukanya disini Di sebelah kiri Handle pintunya Desainnya Sudah bagus ya Tahun 92 Desainnya sudah seperti ini Plastik Bahannya Handlenya warna hitam Untuk mobil ini Kita menggunakan talang air Baik depan ataupun belakang Disini ada list Chrome Warnanya Chrome tentunya List kacanya disini Untuk sepionnya Ini sudah Otomatis mirror ya Sudah elektrik mirror Jadi kita gak perlu Manual lagi untuk Menyesuaikan atau menyetelnya Dan di bagian sini Bawah Depan Ada Lampu sen Untuk memberikan Tanda Dari samping ya Kita maju ke bagian depan Model head Lampnya Seperti ini Sennya Ditutup dengan Mika Ataupun film warna Kuning Di bagian bawah Teman-teman bisa lihat Ada semacam Melis Ini Bahannya dari karet ya Ini variasi tentunya Kirilnya Teman-teman bisa lihat Disini Headlampnya Keren Bentuknya Seperti ini Kita coba Masuk Untuk melihat Interiornya Seperti apa Mulai dari Penguncinya Seperti ini Disini untuk Meletakkan barang Tentunya Untuk membuka kunci Ini untuk Membuka Jendela ya Jadi jendelanya sudah Menggunakan power window Ada speaker juga Ini untuk Meletakkan barang Botol Tidak masuk tentunya Kita mulai Masuk lagi ke bagian Yang lebih dalam lagi Oh ya Sebelum itu Ini bisa dilihat Teman-teman Joknya Ini katanya Masih Orisinil Warnanya Senada dengan Warna Door trim Kondisinya Masih Bagus Oke Disini ada Laci Disini ada Kisi-kisi AC Tentunya Mobil ini Tentu sudah Dilengkapi dengan AC Disini ada Panel-panelnya Untuk menyalakan AC Ini untuk Menyesuaikan AC ya Jadi Embusannya Dari mana Disini ada Tinggal dipilih Sesuai gambar Untuk Audionya Disini Single din Teman-teman bisa Lihat Di bawah Ada laci Seperti biasa Untuk menaruh Barang Tentu Ini juga Console box Nggak ada Cuma seperti ini Ini Tua Personalnya Dan ini Untuk Handraumnya Kita Lihat Seternya Tahun 92 Seternya Lumayan Bagus Kondisinya masih lumayan oke Nah ini untuk menghidupkan hazard disini Masih berfungsi dengan normal Kita matikan Untuk speedometernya bisa dilihat disini Di bagian paling kiri adalah RPM Tengah untuk kecepatan Di bagian paling kanan adalah untuk suhu dan bahan bakar tentunya Oke Di bagian door trim Pengemudi disini ada untuk power window Di semua pintu ada Dan yang menarik disini Untuk sepionnya sudah menggunakan elektrik ya Electric mirror Jadi tidak manual lagi disini tombolnya Teman-teman bisa lihat Salah satu fitur yang ada di mobil ini Yang teman-teman barangkali belum tahu adalah ini Jadi posisi seter ini bisa dinaikkan Bisa kita turunkan Tergantung dengan kebutuhan ya Jadi bisa disetel Tilt steering Ini untuk menyetelnya disini teman-teman Ini kita turunkan Kita naikkan untuk mengunci Sudah tidak bisa bergerak ya Kalau kita ingin menyetel kita tinggal turunkan Seperti ini Kita bisa menyetel untuk dinaikkan atau diturunkan Jadi bisa disetel Jadi bisa disetel Sesuai dengan kebutuhan Yang sangat ergonomis tentunya Jadi menurut saya Teman-teman barangkali belum tahu nih Sedan seperti ini Itu yang nomor satu itu adalah Faktor kenyamanan Kalau teman-teman pengen nyaman Bisa nih Dibeli mobil Tipe sedan seperti ini Karena sangat nyaman sekali Dibandingkan dengan MPV atau SUV Mobil ini Walaupun mobil ini tua Tapi dari segi kenyamanannya Tidak ada lawannya Itu menurut pendapat saya Jadi bisa dilihat ya teman-teman Kaki saya bisa selonjoran seperti ini Ini di kursi penumpang Jadi sangat nyaman sekali Dari segi kenyamanannya Dan tentu kaki-kakinya itu lain ya Dibandingkan dengan mobil tinggi-tinggi lainnya Untuk sedan sendiri itu sangat empuk biasanya kaki-kakinya Jadi sekali lagi bagi yang mengepentingkan kenyamanan Jangan lupa nih untuk beli mobil sedan Seperti ini Ini mobil sudah dilengkapi dengan seatbelt otomatis Baik di depan Kanan, kiri Ataupun di belakang ya Jadi sudah sangat safety Nah teman-teman Jadi bisa dilihat Yang saya katakan tadi Ada seatbelt di bagian belakang Ini saya lagi diduduk di bagian kursi paling belakang Di sini ada seatbeltnya tentunya Tapi modelnya seperti ini ya Jadi ini seperti di pesawat Jadi seatbeltnya itu ada di bagian bawah Seperti ini ya Ini tentu sangat safety Ini kita bisa lihat untuk plafonnya sendiri masih bagus Cuma untuk bagian tengah Teman-teman bisa lihat di sana Itu di bagian kaca Nggak ada sepion tengah ya Tapi itu kita bisa tambahin sendiri kok Nah ini yang menjadi faktor juga Kenapa saya bilang mobil ini sangat nyaman Teman-teman bisa lihat di sini Ada senderan untuk tangan Seperti ini Jadi Di bagian belakang pun kita bisa sangat nyaman ya Duduk sambil menikmati perjalanan tentunya Bisa tidur Tau-tau Kita udah nyampe Nah Jadi mobil ini juga Sebenarnya banyak variannya ya Ada yang tahun 92 Ada 94 Ada juga yang sama Dari segi bodi depannya itu Tapi yang belakang itu Hatchback Teman-teman pasti sudah tahu mobil apa itu Harganya sangat Mahal sekali Walaupun bekas Bisa di atas 100 jutaan Mobil Estilo ya Honda Estilo Pintunya hanya ada dua Bagian depan Tapi Secara komponen dan bentuk Mirip Yang membedakan cuma Pintu belakang Untuk Estilo sendiri tidak ada Dan mobilnya hatchback Cuma itu aja Jadi saya ulangi lagi teman-teman Ini mobil yang ada di belakang saya ini Sudah menggunakan radiator dengan 2-play Jadi aman sekali Tidak akan overhead Itu yang menjadi momok ya Ataupun menjadi alasan Ataupun menjadi alasan Orang-orang itu terkadang ragu ingin meminang mobil yang ada di belakang saya ini Tapi tidak perlu khawatir lagi Karena dengan mengganti radiator dari 1-play menjadi 2-play itu sudah tidak akan overhead lagi Jadi tidak ada masalah lagi tentang radiator kalau kita mengganti dengan sistem 2-play Oh iya yang menarik tentunya dari soal harga ya Jadi mobil dengan tahun 92 ini range harganya itu sekitar 30-an juta hingga 40-an juta Untuk mobil Genio yang keluaran tahun 94 harganya tentu beda ya Itu kisarannya sekitar 40-an juta Untuk wipernya sendiri teman-teman bisa lihat disini sedang menggunakan wiper dengan tipe frameless Jadi disini tidak ada kawatnya, tidak ada besinya Ini karet semua Back kanan dan kiri Menambah kesan elegan tentunya Nah teman-teman itu tadi sedikit review saya Semoga bermanfaat Banyak kurangnya saya mohon maaf Jangan lupa bagi yang belum subscribe Untuk memberikan subscribe dan like pada video saya kali ini Dan bunyikan loncengnya tentunya Banyak kurangnya saya mohon maaf Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih